Tapi aku jujur Pras, Bu ada bayaran kuliah, emang ada bayaran dan itu aku bayar Loh, misalnya yang A misal lah Harganya tuh tertera disitu 2 juta, berapa aku minta? 4 setengah Eh, lu perlu duit ga? Perlu gua yuk, traikan Gak masalah, gua bilang, yang penting lu jujur aja, lu butuh Akhirnya dia minta, buat uang semester tuh 300, dia minta 3 setengah tadi Kata siapis? Kasih aja Dan mamanya... Tapi siapa? Hahaha Nah, terus kan Dia, tolong yuk, ulesin minyak angin ke badan gua Hahahaha Kejar Kejar setoramu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Gelamu Mendapatkan tuanya Gini, kiri Gini, kiri Gini, kiri Gini, kiri Kenapa aku jadiin kau kenai, karena Tolonglah dirubah-rubah mobil nih, tambah sound systemnya atau apa gitu Mau bang Pasti penonton setuju Mau bang ditambah sound system, cuma duitnya lumayan bang ternyata bang Memang berapa deh satu sound system tuh udah bisa kita nyanyi disini Yang kayak angkot-angkot padang itu, yang gede-gede itu 13 juta katanya 13 juta Ah ya pasang lah nanti di season 5 Hahaha Lama kali Hahaha Ya pasang lah, gak apa-apa Bilanglah sama yang sebelah seasonnya Hahaha Ya lagi gini aja angkot ya, bilang gitu Ya boleh boleh Tire juga udah mulai keras lah Keras bang? Ya Ya namanya juga angkot Berotot abang ini Kalau gak abang ganti mobilnya Grand Max, apa-apa Haa Gak setuju, gak setuju Kita tetap harus nyari penumpang deh Ya ya beneran Kau baru jadi kenex sehari udah banyak kali ide kau Hahaha Besar ngide-nide Siapa penumpang kita hari ini bang? Siapa-siapa kata kau Hah? Kayaknya ini artis besar nih bang Weh Membesar-besarkan diri Hahaha Membesar-besarkan jiwa Membesar-besarkan hati Ini orangnya Hah? Oh ini, wih, besar nih bang Ini besar Artis-besar Is Mantap Aduh Hahaha 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 Kau yang langsung berat mobil Gara-gara kau yuk Aduh Geser-geser lah Itu aku ada sama pula Gigi bentuknya Jatuh deh nanti bro Weh Ini nasi gak pernah lepas ya Gak Laper Laper Mantap Gimik dengan realitanya sama Hahaha 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 Gimana? Gimana makan? Udah udah Terima kasih Tio Makasih Tio Nih kita ajak ngobrol-ngobrol sedikit ya Tio Oke oke Banyak yang mau ditanya Karena aku tau ceritanya Sadiq Oh gitu Iya banyak anak nih ceritanya nih yang harus ditanya Kemarin udah diundang juga di warung kopi Hah? PWK Di PWK Di PWK Sekarang undang lagi masih banyak cerita Cerita Enggak setelah itu ternyata dia seter sindrom Hahaha Hahaha Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tetep biasa aja Minta diundang ceritanya nih Minta diundang Hahaha 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 Dia ngirim proposal Hahaha Weh Kau inget cerita ini nih Ketawa-ketawa kan aku di mobil Iya Weh lucu kali yuk ceritaku yuk Baru inget aku kau pernah kayak gitu yuk Aduh lah dangkot Hahaha Itu mula ceritanya Apa cerita itu Apa cerita itu Tio mau cerita dari mana silahkan lah Tio Nggak ada ini Cerita-cerita aku tuh Cerita sekolah Kuliah yang Kau juga belum tau lah Pras gitu kan Weh Iya karena kan Aku orangnya gak suka cerita Terlalu banyak gitu sadik Aku selom Itu yang kata ibu wajah Wajah malaikan hati iblis kan Iya Apa yang dia kerjakan mana pernah tau kita Berarti masih banyak kriminal-kriminal Tio Weh Gak ada Weh Kriminal gak ada Weh Hahaha Maling duit itu udah kriminal Tio Hahaha Maling duit ibu itu aja udah kriminal Kalo maling duit orang tua itu gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Kenapa Karena orang tua kita kandung Berarti ada rezeki kita juga Oh kalo ibu sambung Hahaha Kapan Kau tep kemarin milau itu pulang Bo Hahaha Jadi ya langsung aja dikasih tau ke bunda Ternyata berlaku si Tio yang Yang diambilnya Jadi siapa pun ibunya Mau ibu kandung atau mau siapa Tetap ambil uangnya Hahaha Serius Ya itu kan Hahaha 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 Berapa bang Tio Enggak ibi Ambilnya seratus aja Seratus aja Iya bagi dua sama Selly Selly juga aku ambilin juga waktu itu Oh ini Carinya korban Hahaha Carinya korban Hahaha 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 Karena gak ada si Pras kan Hahaha Carinya korban Jadi Iya menurut aku kan Ya bunda ya sebagai seorang ibu juga Ibu kita juga kan Iya gak Pras Iya Jadi waktu itu Iya ini kencang banget Aku lagi gak ada uang kan Aduh pengen jajan nih Ada dompet Oh iya dompet bunda Nah mungkin kalo gak ada uang tuh Rasanya gak mungkin Ada tapi malas gak keluarkan duit kau sendiri Enggak kebetulan lagi gak ada Lagi gak ada di dompet soalnya Enggak sama hadis aku Kenapa anda ambil inisiatif pulang dulu lah Kenapa Wah ada duit nih Apakai aja lah pinta punya siapa Hidup itu harus cepat cermat Siap tanggap gas Polis Hahaha Iya kan Iya kan Oh yaudah Oh yaudah Mau minta uang Wih kemarin udah minta uang juga sama bunda kan Yaudah lah Ambilnya lah dulu seratus gitu Kucuk-kucuk Ada Selly Terus Asaf lagi sama bang Nggak berubah berubah bang Enggak berubah Kau mau Enggak berubah Tapi Ah yaudah Langsung tak sumbat mulutnya kan Seratus Diam kau Belakan Wih cuman labah Cuman labah gak Seratus lagi iya, ragu-ragu gitu dia jadi bunda intinya adalah naga ada bun tuh bohong bun tuh cerita-cerita apa ya bun jangan kan itu kuliah aja uang semester sekarang, sadik bisa dimintanya untuk 3 semester langsung, sadik bandit kau ya bandit kau ya aduh apa ya gue makan tuh cabai sambel sambel apa ya bebek apa tuh ngepecarok oh eh 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 tolong lang masuk ngepecarok nih ah mana langsung mana langsung ke mulut udah ya terus kan aku tuh di bandung tuh mikir kalau aku gak megang duit kok bahaya nih orang tua jauh, keluarga gak ada jadi aku selalu inisiatif melebihkan buat mesta iya, bukankan maksudnya lebiikan buat simpenan duit aja bukankan bukankan Bukan-bukan uang kuliah Iya maksudnya kan Apa selanjutnya jujur Kau pasti berkilah dengan Dengan kata-kata kau lebihkan Tapi aku jujur Bu ada bayaran kuliah Emang ada bayaran dan itu aku bayar Misalnya yang A misalnya Harganya tuh tertera disitu 2 juta Berapa kau minta? 4,5 Ketawa ya Itu lebih dari 2 kali lipat loh Sadik Dan ini ilmunya sampai ke teman-temanku Teman-temanku yang nilup 100-200 orang tuanya Akhirnya diberani nge-nilup 5 juta Wah itu sebuah kebanggaan ya Aku gak ngebanggain diriku Cuman kok tolol banget nih orang anjing Kenapa mau dia kan Lebih yang lebih tolol lagi kau gitu Ya enggak lah Karena kan dia bilang gini Eh yuk Kok lu gede-gede banget dosa tau Lah bro seribu lu ambil Sama hitungan kayak sejuta bro Kenapa gak sejuta aja gitu kan Iya Nih temen aku ada nih Aku bertiga sama si Nahyan sama si Ajek kan Siapa lagi tuh? Temen-temen ini temen kampus Nahyan dan si Ajek Ajek Dan dia bilang kan Eh gak boleh lu Gua aja cuman 200 Kata dia gitu kan Eh Lu perlu duit gak? Perlu gua yuk Terekan Gak masalah Gua bilang Yang penting lu jujur aja Lu butuh Akhirnya dia minta Buat uang semester tuh 300 Dia minta 3 setengah Jadi Kau kasih Apis? Kasih Ajek Dan mamanya Kau kasih Apis? Apis siapa? Kau nonton mama si Ajek itu Ya gak apa-apa Ajek yang salah Ajek yang minta uang Tapi kalian ceritakan Lewat sosial media Iya Tapi kan Kita berdamai aja lah Kita salimai aja Terus Terus Kau bilang iya Iya Terpaksa Gua bilang iya Anjing si Ajek Gede banget Jan Dia ngambil Jan Ya udah Telepon Ajek Lu dimana Ajek? Diam ya Gua lagi di hotel Kata dia Jangan berisik Anjing Ngegunakan uang Yang tidak bener Kalau aku Buat makan Kas Gak ada yang aneh-aneh Gak ada Buat makan Buat motor Motor Mau jual Bilang aja Jujur Fiction kau jual Fiction merah Gak ada Apa Emang dijual Dia bilangnya hilang Dia bilangnya hilang Tapi kan aku tahu Kali Langsung Gak ada Aku kan Kayaknya Hilang di tangan Pembeli Aku gak pernah jual motor Bro Motor Aku tuh Dipake sama temenku Dipake Dipake Pas pulang Dia bilang Maaf Motor lu hilang Anjing Dua kali Dia ngilangin motor Dua kali dia ngejual Hebat Dia sama dia ngejual Oh jadi kau bisa tolong jualin sama dia Enggak Pras Enggak Bisa orang dua kali ini lagi motor Enggak Dia bodoh juga waktu itu kan Ya jadi nyeritain dia Jadinya kan Ya udah udah sebut Udah usah sebut nama orangnya Si Ajek Siapa tadi tuh Oh iya Siapis 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 Nah kan Akhirnya sama toko hilang Pas malem tuh emang Lo taro dimana motor gua Di kosan temen gua yuk Aduh Itu motor baru nyampe seminggu Baru dikirim sama ibu Motor Itu motor abang sadiq Motor dulu waktu kuliah kan abang pakai Fiction merah gitu lah Luaran pertama lah Fiction itu Itu hadiah ulang tahun dari ibu gue Buat ku tuh Iya Jadi perginya tuh Oh hadiah 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 Yang kau jual tuh Kau jual kan Aduh lo Mengkirim lah buat dia kuliah Iya kan Gak berapa lama hilang Let's talk aja hilang sama dia Handphone hilang Ya apa-apa hilang terus adik Siapa yang gak akan curiga Iya 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 kan Jujur aja lah yuk Tanya masih enak Kan selalu jurus Orang berbohong adalah Tanya sama si A Tanya sama si B Telfon lah si B Pasti gitu tuh Gak terus kalo temen abang ngilangin motor Tanggung jawabnya apa? Dia ganti motor bro Dia ganti Set setengah harga Akhirnya dia ganti Sebelas juta Dia bayar perbulan Duit itu sampai ke tangan ibu? Enggak Gak masalahnya itu kan motorku Terus? Ya udah biar aku pegang uangnya bun Oh Tapi jajanku dikurangin Dari berapa? Dari nya 2 juta jadi 1 juta 500 Terus Terus Motornya hilang Motor hilang Turun gopek Enggak itu kan karena dia gantinya Betul Dia gantinya nyicil Nyicil Anjir ya Allah Kenapa Kenapa curinya sih astagfirullahaladzim Ya gitu Jadi sadik Jadi waktu dia bilang hilang itu kan Inilah panik lah dia nelfon ibu kan Terus ibu Oh yaudahlah Tio Ya bagaimana lagi astagfirullahaladzim Abis itu dimatikan sama ibu kan Feeling ibu Kayak hilang lah Tapi ya sudah lah Hilang 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 2 kali tuh Dia yang ngilangin motor 2 kali Aku kan gak pernah ngilangin motor Karena dia makan motor aku aja Terus Dibeliin motor motor baru Motor baru Motor baru dibeliin kan Apa waktu itu Minta CBR dikasihnya CBR R nya kemana Gatau Om Aftul kan yang punya ini Om punya apa motor Bukan yang punya Udah aku bilang kan Om Tolong om belinya yang ini nih om Ini lagi keren-keren banget nih CBR waktu itu kan baru-baru keluar kan Oh dapat lah CBR motor kan lumayan gede kan Gara-gara itulah kau mau diperkosa orang kan Tidak lah Teritain lah kau mau itu Eh Kok diperkosa orang sih Bukan bukan Diperkosa cewek Hah? Diperkosa cewek Kok hati-hati Dari cerita kau itu diperkosa cewek namanya Feminisnya harus keluar nih Bukan mas Tolong-tolong di pikirin Tapi aku ga sampe Cus-cus gitu kan Gak sampe Karena gini ceritanya Aku setahun kuliah itu bener-bener gak pernah ke kampus bro Gak pernah ke kampus Gara-gara? Karena emang gak semangat kuliah punya temen Temen main semuanya Wah seru banget nih Bandung nih Ini ini Kadang-kadang gak ada dipandang kan Ya Dan akhirnya Naik spacer 3 ayah nanya nilai kan Ya udah Jujur Aku nilainya merendah Berapa IPK aku? 0,5 Masih ada ininya Masih ada apa? Masih ada bukti nilainya Tanya sama ibu Gitu Banda ibu dan anak Gak enggak Jadi kan aku mikir kan Udah lah serius aja lah kuliah Udah setahun nih main-main Berteman lah sama temen-temen kampus kan Ada nih si cewek nih Wih pintar dia bro Bahasa Inggris hebat pula kan Aku sering kadang Eh tolong dong Gue ga masuk Tolong izin absin gue ya Siap Pak Tio Aku dipanggil Pak Tio dulu Kan ada film-filmnya Pak Tio Pak Tio itu tuh Oke Oke Terus kan Dan akhirnya Aku sering pergi sama dia Kuliah bareng Pulang bareng Tapi jujur aku gak ada perasaan Untuk cinta gitu Ini dia cantik nih ya Iya cantik lah Mestinya Pake kerudung gitu lah Pokoknya enggak Setelanya Aku gak nyangka gitu Setelanya itu gak nyangka aku Kerudung Kerudung Terus? Terus ada salibnya di belakang Hahaha Enggak Enggak Dari dulu belum habis Hahaha Dah hujan udah pegang Punya sama piring-piring itu nanti Nah Deket kan Dia sering tuh Bikinin Apa namanya Tugas Tugas Kalo ujian aku dikasih tau Wah baik banget tuh punya temen cewek Oke Terus? Dan saat ketika kita mau ujian Aku belajar Bareng-bareng selalu sama temen-temen kelas kelas Main lah ke kosannya dia Hari malam Hujan Udah lah pulang-pulang udah jam 10 gitu kan Aku ditahan sama dia Yuk nanti dulu yuk Gue gak enak badan Oh yaudah deh nanti gue bantuin Beliin obat atau apa gitu Akhirnya Temen-temen udah pulang Aku tinggal sendirilah Berdua sama dia bro Wajin di kosannya pertama kali bro Dikosannya kedua? Iya Berdua Kau deg-degan Kenceng lah Berdiri itu kau? Enggak lah Makanya Masalahnya aku kan udah punya pacar juga Di Bogor waktu itu Oh, gue punya pacar Aku gak pernah punya pacar di Bandung Jadi? Punya istri ada? Belum Belum Kan iya sekarang istri kok Sekarang udah ada lah istri lah Lalu kok gak usah panik Gak ada panik Nah terus kan Dia tolong yuk ulesin minyak angin ke badan gua I think skip pocket banget Enggak pak, ini beneran Serius kok yuk Aku keadaan ini ibu yang cerita si Tio hampir diperkosa Si Tio hampir diperkosa Itu tuh kau cerita ke ibu? Iya aku cerita sama ibu seminggu cerita itu Eh terus terus Aku pake cerna pendek gini bro Aku kan orangnya emang gak pernah pake kolor gitu ya Males kemana-mana tuh pake kolor Sekarang? Udah lah Jadi Bolong gak? Enggak dong Kalo bolong tuh yang lama tuh Oh oke Terus Terus Di Udah kan Olesin nih gua beluangan Enggak Kau kenapa langsung mau? Kau mau gitu? Bro Aku gak Aku gak pernah berpikir seks bro Gak pernah Kalo mau coli-coli aja anjing Cuman kan gak Gak terang-terangan gitu colinya Iya Terus Kalo dia minta olesin itu tuh Minta olesin itu tuh Karena apa? Dia masuk angin Dia masuk angin Dia ngenak badan katanya Enggak Enggak logikanya yuk Dia ngasih punggung Ngasih tangan aja Itu udah aneh menurutku yuk Dia kasih Tolong dong olesin Enggak kita berdua di kamar Iya kan Sadik ya Tolong dong olesin ini gua nih pegel gitu misalnya Terus Dan Aku aja pasti berpikir Wah ada apa deh nih Kan kita cowok gitu Nah aku kerasanya pas dia muka baju Nah iya itu Kalau bilang op 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 Maksudnya kan Harusin kan ada gitu Nah Sadik Gua bilang kan Gapapa nih gua bilang kan Gapapa nih gua bilang kan Emang gua pengen juga Agak Gapapa nih Gapapa nih Gapapa nih Gapapa nih Gapapa nih Gapapa nih Serius gakpapa Serius nih Minyak angin kan Ya udah iniin kan Gapapa nih Belum habis adik Terus kan Abis itu Ya udah Abis dia Punggungnya aku olesin Berbalik badan dia bro Berbalik badan Uwe berbalik badan Wow Gua bilang kan Wau Kok kata kau Posisinya masih pakai daleman ya Masih Masih pakai daleman Cuman setengah ini udah Udah mantap-mantap banget Udah toklest Udah gua gawat ya nampak sama aku semua ya nampak lah bro, dari A sampai Z wow, aku bilang gitu Astaghfirullah tapi aku, wah anjing ngebleng, ngebleng langsung ngebleng gitu kan ngebleng, tanganku keras sendiri gak tau ngapain gitu kan ini dia minta dadanya lagi terus dia bilang, peluk gua yuk aduh gua lah dia peluk gua kan ini kasar ya oh jatuh rempah berdua tidur dia di spring bed yang baru terus gak gitu aduh anjing diciumnya lah aku kan awalnya aku lepas lu, eh jangan dong gua udah punya pacar kan gua sayang sama lu yuk iya gua juga sayang sama lu tapi kan kita ini temen dan akhirnya lanjut aja terus ntar lu ntar lu halo 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 lagi syuting, lagi syuting mah nanti dulu lah kau penggang dulu saja orang ini diciumnya pipi ya bang enak bibir juga? kok bibir? disikat ya pula? kok itu saling sikat? gak mungkin kau diam enggak ya pasti lah dia maksudnya dia makan daging sendiri pasti kau juga membalas dengan ya adu mekanik lah kali ya ya betul yang dimana aku belum expert masalah itu ya masalah cium-ciuman seks gitu aku belum tau banget ayo 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 gimana ya gimana ya gimana ya gimana gimana ya lidah ke bawah ini sampe sobek anju kenceng banget tarikannya beras gitu lah udah tuh kan sampe sobek berarti digigitnya ya digigitnya ya kayak eleng kitang ya iya betul kayak keong, nisip keong dia nisip keong dan akhirnya kan udah lah udah sampe mau mantap-mantap tuh pas udah mau melakukan mantap-mantap aku langsung inget ibu langsung pandemi Allah itu langsung merasa ada ibu di depan aku beras langsung aku udah lah sampe sini aja serius tuh yuk sumpah aku kayak gak ada gak sampe ke got-gotnya yang di bawah itu gak sampe ya maksudnya aku emang gak mau gitu kan yaudah peluk-pelukan aja nah tapi kata ini kau teman-teman kampus kau si deh siapa yang ngomong ya hapis huvas ada temanku kembar hapis huvas si huvas itu bilang katanya ini kau merah-merah yuk gak apa-apa disitu istri ga gak masalahnya kan tidur tuh adik waktu itu pas tidur itu bangun-bangun kan mau ke WC aduh mau pipis gitu kan pas liat adik merah semua karena ya kalo sekarang kan gantengnya udah maksimal banget diapainnya yuk di dukang dukang kok posisinya bang Tio lagi tidur gak sadar sama sekali kayaknya itu aku gak sadar Tio kan kalo tidur kan dia terlihat sadar cuma kan dia cuma bernyanyi metal kan aku udah mati aja nih dia gini ngerempi Tio khas Tio nih bangun-bangun merah nih segitu gua sampe merah tapi gak sadar ada delapan kalo gak salah ini yang disini tentang dia sama getaran ngorokong kali yuk berarti kalo ini aja sampe merah gak sadar berarti bisa jadi dia kemana-mana bang Tio oh gak mungkin ini tentu cuman bang Tio gak jujur semua aku ceritakan nih beneran gak mas ada gak merah dia udah gak merah dia iya gak ada bang bangunnya merah-merah nih yakin gak bisa hujan mas kacang 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 mas iya mas dagangan gua habis ya mas gak bisa jualan waktu tapi sini hujan mas rokok rokok ada tapi rokok rokok enggak mas ada rokok ada semua minum juga ada gak tadi habis semua diborong hujan mas habis minum ya kepada usbam lagi mas gak ada ini malah nih mas 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 makan terus mas ya makan mas ada masnya gak ada info-info mas lu kalo info ada mas info-info mas adi Tio Dwi Handoko putra kedua bapak Henry Novi Handoko adi prastegu betul jawab Tio yang nginceng betul maaf kan Nani kemarin lagi pak polisi ada kemarin Tio ini mas main di PWK biasanya kan yang main disana kan jalur artis musisi stand-up comedian lah kok dia ini jalur orang dalem orang dalem tau mas ya mas mas asik kemarin juga Tio ini main di tema Indonesia mas ngerasain AC nya dingin eh tangannya juga dingin tau aja dikira gampang kayak begini ya melawak-melawak kalo kurang kita beli sama efek-efek kikuk 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 kedakan jar jar api membarai ngapain barusan kumat dar dur dar dar kan kurang kalo kurang kan ditambahin sama efeknya gimana dan Tio ini mas hobi banget makan apapun dimakan mas ayam dimakan viewur prastegu juga dimakan gimana ya kenyang maka nasi launya adjustment lalahan mansion gitu dan ini mas ini info A1 dari bisikan-bisikan almarhum ilbu salvitak kurian gitu bisa ya lama riset tadi iya risetnya sampe pake dupa gitu gitu katanya katanya Tio ini pernah diperkosa temen kampusnya mas udah dipahas mas ini lagi dipahas mas udah mas udah itu ritual ritual dari terakhir mas dan Tio ini ada banyak persamaan sama prastegu banyak sama-sama suka makan sama-sama suka main bola sama-sama gak akrab sama ibu baru kata siapa masalah masalah nih info-info info-info yang gak jelas nih kenapa yuk karena kita tuh akrab loh sama ibu bunda kita bener-bener gak tapi gak ada tapi yang tapi itu gak ada mas maksudnya gak ada tapi-tapi ya tapi kok nikahnya kok nangis mas nikah kan harusnya bahagia tapi juga nangis haru-haru tak kira karena nyuma mas yaaah udah mas turun sekarang ya mas udah pada bahas-bahas keluarga saya siapa sama aku jauh 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 mas ini belum selesai loh rib apa cerita di cupang di cupang siapa kamu ini temen sebenernya hanya bercupang-cupangan aja simple lah santai lah itu lah jadi waktu aku aku bangun brash ke wc kanji merah semua bro disininya aku gak kuliah jadinya malu malu lah masih lah itu kan belum terkenal kaya sekarang yuk menunjak kamu mas menunjak terus terus iya jadikan gak kuliah kan temen-temenku pernah dateng ke kampus eh ke kosan kan anjir punahun si yoyo kan pasnya sudah gitu kan udah gak gak apa-apa sakit gue abis dikerok kok dikeroknya bentol-bentol di ini pikir-pikir karena ketahuan aku gak pulangan di pikir-pikir iya pacarku telpon-telpon aku tuh waktu itu pas malem itu aduh gimana lagi kan jadi mas abis ini mas terimakasih mas terimakasih mas tempon-tempon kakaknya disana ya mas soalnya telepon bapak ibu udah gak bisa jadi sekarang masih temenan gak bang sama si cewek ini temenan udah gak semenjak kejadian itu aku udah gak pernah komunikasi sama siapa itu udah follow-followan di instagram gak pernah enggak juga tapi itu pengalaman mengesankan lah ya iya itu kaget sih kok bisa itu terjadi ke diriku itu kan banyak kejadian anehnya sedih jadi ada orang pembagian rapor iya kan oh itu waktu waktu SMA ya langsung dia jadi kan gini aku kan di pesantren di pesantren itu orang tua murid itu datang dari pagi sampe malem ras buat ngejenguk anaknya jadi kan waktu itu ayah datang sama ibu gitu kan sebentar doang aku tuh pengen melihatkan nih lu asin nilai gue yang dimana aku gak tau nilai gue tuh berapa iya berapanya terus aku tantan dan akhirnya ayah tetep kekau pulang kayaknya bapakku udah tau nih nilai ku gitu kan cuman yaudahlah aku gak kepikiran itu kan waktu itu datang semua orang tua murid kecuali orang tua kita yang gak datang oke aku duduk paling depan udah pede nih kan paling 10 besar 15 besar nih ada lah tersebut nama gue gini dari 40an anak kan udah 20 gak dipanggil juga anjing temen temen ku yang yang talo talo lumayan nilainya aku duduk paling belakang aja kan kan udah masuk 35 aduh alhamdulillah ovan ayah kan ayah udah sampe ya ada lah udah mau sampe cibubur alhamdulillah ternyata nilai ku paling terakhir aku kan dipanggil padang gitu kan sama temen sampe dong nilain lu paling terakhir aku bilang aku dipanggil dia diumumkan ya paling rendah adi tiyo duya andoko ujian sekolahnya dari kelas 1 sampe kelas 3 gak pernah diatas 40 besar selalu ada 41, 42, 43 ketawa-tawa sama aja kalian berdua tapi kalo aku yuk untung kau kan sesekolah yang manggil aku untung ku adalah cuma di kelas sama di di SMA ku kan dipanggil salah satu dari juara 1 dulu juara 1, juara 2, juara 3 ibu udah nunggu tuh dari 42 siswa Tiyo 42 siswa kelas 1 yang kau tinggal kelas ini iya kok itu 71 sama aja gua gak usah sosok kaget lah gak untungnya sekolah aku tuh gak ada yang namanya 3 kelasa deh setelol-telol apa naikin terus nih anaknya karena udah bayar karena udah bayar kita kan bayar sekolah alhamdulillahnya aku pas UN nilaiku terbaik bro terbaik? terbaik gila mantep banget itu emang oh ilahi ilahi doa doa turun semuanya semoga kita lancar pas UN kau nyontek tapi? gak nyontek masa gak nyontek? dibantuin dibantuin maksudnya nyontek menyontek tidak dibantuin iya iya maksudnya dibantuin sama siapa? di sekolah aku tuh kan ada ruangan makan aku baru keluar pagi-pagi sama temenku si Panji itu kan disuruh masuk ke mobil ini pesantren ya? di pesantren aku gak ngeliat wajah ustadnya kan bagikan IPA-IPS gitu kata gurunya? iya kan pas aku liat kan mantep makasih Ata syukron syukron balik ke asrama langsung bikin ini jawaban kita aku bilang ternyata salah semua? betul semua betul semua betul semua hampir yang gak lulus itu temen aku ada karena dia gak mau ikutan contekan itu terlulah dia itu ya? dia yakin tapi dia emang pintar tapi tetep hampir gak lulus? hampir gak lulus hampir remedial dia emang anak itu sholat terus ngaji terus kalau kau? aku sholat terus ngaji pun kurang tapi lumayan bisa tapi lumayan bisa lah oke lah Tio terimakasih banyak buat hari ini Tio simpan-simpan lah cerita aku masih pengen meletus dari mulutku tapi nantilah ada nih yang aduh apa? aduh gak usah lah udah terimakasih so-so bikin orang penasaran terimakasih semuanya yang sudah menonton terimakasih semuanya terimakasih sadik jangan lupa subscribe, like, dan share temen-temen terimakasih bebeknya makanannya yuk jalan lagi terimakasih semuanya terimakasih kejar kejar setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawah semoga telahmu mendapatkan tuahnya Sampai jumpa!